Kita ke sorotan lainnya, Saudara Menteri Investasi Bahlil Hadalia menegaskan warga Pulau Rempang yang terkena dampak pembangunan proyek Rempang Eco City tidak akan direlokasi. Bahlil menyatakan, relokasi warga dari Pulau Rempang ke Pulau Galang ditiadakan, namun warga akan digeser ke Tanjung Banon yang hanya berjarak 3 km dari tempat tinggal awal mereka, yang akan dijadikan proyek Rempang Eco City. Bahlil menekankan, pergeseran tempat tinggal ini sudah disepakati bersama tokoh-tokoh masyarakat setempat. Relokasi ke Galang kita tidak akan. Artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian kita geser ke Pulau Banon. Tanjung Banon itu masih dirempang, Pak Walia. Masih dirempang, hanya 3 kg. Mereka, saudara-saudara kita ini semua sebagian besar pencarian laut. Jadi laut yang sama, hanya digeser aja. Sementara itu puluhan warga di Pulau Rempang, Batam, Pulauan Rio menggelar doa dan zikir bersama. Warga berharap agar mereka tak direlokasi, serta permasalahan dan konflik yang terjadi di Pulau Rempang dapat segera teratasi. Kami tidak mau pindah walaupun apa yang terjadi. Itulah kebutuhan kami dari masyarakat sembuh lah. Kami tetap mau tinggal di sini sampai akhir hayat kami. Kami tetap mau tinggal di sini.